Hai guys, jumpa lagi di channel Raja Drone ID bersama saya Ardi Dan di video kali ini tentang cara kita bermanuver take off dan landing drone dari atas tangan kita sendiri Bagi kalian yang sudah ahli di bidang drone ini, ini adalah hal yang biasa Namun tidak ada salahnya, saya mengulas kembali di channel ini Seperti apa videonya? Mari kita lihat sama-sama Ini posisi drone sekarang sudah siap, tinggal dihidupin Oke, drone-nya sudah hidup Dan sekarang remutnya Ya Sekarang posisi Ini drone dan remutnya sudah siap-siap untuk take off Kita coba take off Sekarang drone-nya jadi drone-nya jadi drone-nya Sekarang kita coba Cara jendinya itu ditangkap dari bawah gitu Kita coba ya Kalau posisi sensornya lagi hidup Saat kita mau nangkap drone-nya itu nanti ada bunyi Ini dia seperti ini Ya Jadi cara menangkapnya bisa dengan cara sensornya dimatikan atau dengan cara kita pegangnya agak ke depan biar tangan kita tidak menghadap ke arah sensor Seperti ini Ya Kalau seperti ini sudah bisa Tapi kalau seperti ini saja Itu dia cara yang sederhana buat manuver take off dan landing drone dari atas tangan kita Selain itu ada juga cara yang paling simpel Yaitu take off dari atas media di tanah Bisa dengan cara manual juga bisa juga dengan cara pakai di aplikasi dia otomatis take off di ketinggian sekitaran 1 meter Sekarang kita coba yang seperti itu ya Ini take off dengan cara yang disediakan sama aplikasi langsung Jadi secara default drone akan take off dengan ketinggian seperti ini Itu dengan menu take off default yang disediakan oleh sistemnya Ada juga take off dengan cara manual Jadi dia sudah hidup dalam posisi masih di darat Jadi kita coba landingkan drone dulu ya Sekarang kita coba take off dronenya dengan cara yang manual Jadi ini secara gini ya Terima kasih Nah Bukan Dronenya sudah berputar Siap untuk take off tinggal naik Seperti itu Itu cara take off yang kedua Kalau yang pertama tadi Jadi kita pakai metode yang default disiapkan oleh sistem dronenya itu Yaitu take off dengan ketinggian sekitar 1 meteran Ini kita coba lagi ulang ya Ini kita coba lagi Kita coba metode ke dua dengan cara di Nah coba tipsnya sekarang tinggal dinaikin bebas seperti itu jadi 3 cara take off itu bisa disesuaikan dengan kondisi dan keadaan di sekitar disitu contohnya kalau kita posisi take off nya berada di media yang terbuka luas lantainya juga bersih tidak banyak debu berarti bisa take off langsung dari lantai aja itu buat kebersihan drone nya juga terjaga namun kalau kondisinya tidak memungkinkan contohnya medianya tidak ada yang datar untuk keperluan take off atau daerah segitaran situ sempit bisa lewat tangan langsung seperti yang pertama tadi terima kasih telah menyaksikan videonya dan tunggu saya di video selanjutnya bye